Video ini akan membahas amonia dalam instalasi pengolahan air limbah yang bisa bersifat racun. Amonia adalah gas kimia dengan rumus NH3. Amonia. Karakteristiknya bening, tidak berwarna, tetapi mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Amonia dapat berbentuk sebagai ion NH4+. Amonia dalam air limbah dihasilkan dari pemecahan protein dan asam amino limbah organik. Di samping itu, amonia berasal dari cairan pembersih yang sangat efektif. Senyawa kimia ini ampuh membasmi kotoran atau noda yang berasal dari lemak hewani atau minyak nabati, seperti noda karena minyak goreng, dan lain-lain. Amonia merupakan zat kimia sangat mujarab dalam menghancurkan mineral yang menempel di kaca yang dipergunakan dalam cairan pembersih. Nitrogen adalah suatu unsur kimia yang memiliki lambang N. Suatu unsur yang disebut juga sebagai zat lemas. Nitrogen sangat penting dalam pembentukan protein untuk pertumbuhan sel, termasuk sel daun, batang tanaman, buah, dan lain-lain. Nitrogen merupakan gas dan unsur yang paling ringan. Tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Nitrogen merupakan unsur penting dalam air, H2O. Nitrogen adalah salah satu unsur penting yang bermanfaat bagi tanaman. Unsur ini sangat berguna dalam pembentukan lemak, protein, dan zat yang bisa meningkatkan mutu sel. Air limbah yang berasal dari black water atau tinja dan grey water, air bekas cucian, banyak mengandung nitrogen. Air limbah ini merupakan penyumbang besar dalam penurunan kualitas badan air, di samping air limbah yang berasal dari kegiatan industri. Pencemaran nitrogen di badan air dapat menimbulkan masalah yang serius, seperti penurunan kualitas air, eutrofikasi air bendungan, yang merupakan potensi berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Senyawa nitrogen merupakan nutrien yang dapat menyebabkan alga bloom, atau pertumbuhan alga yang berlebihan, dengan menyerap jumlah banyak oksigen di dalam air pada malam hari. Sedangkan amonia nitrogen, NH3N, bersifat toksik bagi biota perairan. Amonia dalam melakukan kesetimbangan mempunyai dua bentuk. Satu, melukil amonia NH3, dan dua, sebagai ion terionisasi ammonium, NH4+. Besarnya konsentrasi masing-masing tergantung pada pH dan suhu air. Nilai pH dan suhu lebih tinggi mendukung pembentukan melukil amonia yang beracun. Nitrat adalah nitrogen yang terikat dengan tiga atom oksigen. Sedangkan nitrit merupakan nitrogen yang terikat dengan dua atom oksigen. Sebagian besar amonia dioksidasi menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrat. Metode yang paling banyak digunakan untuk menghilangkan amonia dalam pengolahan air limbah adalah aerasi melalui proses biologis nitrifikasi dan denitrifikasi, yang dilakukan oleh bakteri autotrope. Proses nitrifikasi dan denitrifikasi dibahas dalam video keselingkorner yang lain. Seperti dijelaskan sebelumnya, bentuk amonia NH3 ataupun NH4+, sangat tergantung suhu dan pH air. Pada pH 6 yang ditunjukkan pada slide ini, amonia bentuk ion mendominasi dari amonia yang ada. Sedangkan amonia berbentuk melukil jumlahnya sedikit. Pada pH tinggi, pH 12, amonia bentuk molekul NH3 jumlahnya mendominasi dibandingkan amonia bentuk ion NH4+, yang jumlahnya sedikit. di dalam suatu pengolahan air limbah, limbah yang masuk ke dalam sistem pengolahan air, berupa organik BOD, yang isinya adalah lemak, minyak, urin, sisa-sisa cairan pembersih, dan lain-lain. Amonia dihasilkan langsung dari limbah yang masuk ke dalam sistem. Sedangkan organik BOD, sebagian besar akan diure oleh mikroorganismo. Sebagian lagi, organik tidak sempat diure oleh mikroorganismo. Organik yang tidak sempat diure oleh mikroorganismo, dan sisa-sisa atau ekskresi dari proses biologis yang dilakukan oleh mikroorganismo, akan dihidrolisis menjadi amonia. inilah amonia yang berada di dalam tangki sistem pengolahan air. Selanjutnya, amonia akan diure oleh mikroorganisme secara biologi, menjadi nitrit, nitrat, dan gas N2. Perubahan amonia menjadi nitrit dan nitrat, disebut proses nitrifikasi. Selanjutnya, nitrat yang ada akan di-denitrifikasi menjadi gas N2. Terima kasih.